Pemirsa Alor Karnaval dan Expo Alor dibuka dengan diselenggarakan pemerintah di Stadion Mini Kalabahi. Kira budaya, karnaval dari 17 kecamatan sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun disambut antusias masyarakat yang ingin menyaksikan parade tersebut. Beginilah suasana parade yang menampilkan budaya yang tersebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Alor. Melalui Alor Karnaval ini mereka menunjukkan karya dan kreasi seperti tarian, pakaian adat yang seolah ingin menceritakan tentang budaya lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Kegiatan kali ini sedikit berbeda dengan festival tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan peserta hingga ratusan orang. Alasan pandemi dengan aturan new normal sehingga keterlibatan peserta dikurangi guna mendukung Alor Karnaval dan Expo Alor. Selain berkurangnya peserta yang ambil bagian, penampilan peserta karnaval dengan palutan kain tenun juga sedikit unik. Ada tambahan penggunaan masker yang secara tidak langsung juga kembanyakan protokol kesehatan guna hidup di era new normal. Expo ini akan jalan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Expo ini ada mengandung tiga hal utama. Pertama arena atau wadah pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat. Yang kedua adalah arena untuk penguatan sosial budaya. Yang ketiga adalah arena untuk memberikan disiplin kepada masyarakat di kota ini, di daerah ini. Kalau kita datang di tempat-tempat rame seperti ini, paling tidak protokol kesehatan memberikan disiplin bagi kita untuk kita jalani. Ini hal yang paling... Alor Karnaval ke-7 dan Expo Alor ke-14 ini dibuka bupati dan didampingi oleh Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT. SOP tentang protokol kesehatan menjadi prioritas utama dalam menjalani ekspo kali ini. Sehingga penumpukan warga di hari pertama pembukaan bisa diantisipasi. Dari Kabupaten Alor, Danimanu, Tim Enews melaporkan.